Kita ke Nusa Tenggara Timur, Pemirsa, jumlah kasus penderita demam berdarah di tempat ini terus bertambah. Hingga awal bulan Februari ini, total penderita DPD mencapai lebih dari 1.600 orang dan 16 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Jumlah penderita DPD di wilayah Nusa Tenggara Timur terus bertambah. Sejak 1 Januari hingga 5 Februari, tercatat 1.655 orang menderita DPD dan 16 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Melonjaknya kasus DPD di NTT diakibatkan lingkungan yang tidak bersih. Bahkan ibu kota NTT, Kupang, belum lama ini mendapat predikat kota terkotor di Indonesia. Selain menangani pasien DPD, langkah pencegahan juga ditempuh Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Peringatan dini ke semua dinas terkait digencarkan untuk meminimalisir perkembang biakan nyamuk Aedes Ajebti dengan melakukan bersih-bersih menyeluruh. Demikian juga surat Bapak Gubernur untuk para Bupati dan Wali Kota Senusat Tenggara Timur untuk selalu menjaga kebersihan lingkungannya dan kita akan lakukan ini terus secara terpadu sampai pada akhirnya kejadian demam berdarah ini menurun. Jumlah terbaru 1.655 kasus penderitaan DPD di NTT menunjukkan peningkatan pesat. Naik hampir 500 kasus dari data yang dirangkum Kemenkes periode 1 sampai 29 Januari yakni sebanyak 1.169 kasus. NTT berada di peringkat ketiga provinsi yang paling banyak terjangkit DPD. Kemenkes mencatat terdapat 13.683 pasien demam berdarah di seluruh Indonesia. 132 di antaranya meninggal dunia. Tim Dibuti